Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Semoga kita dilimpahkan kesehatan dan keselamatan Video kali ini menceritakan bagaimana senjata kimia digunakan dalam peperangan kuno Perang senjata kimia tidak hanya terjadi di jaman modern Penggunaan kimia sebenarnya sudah dimulai sejak jaman kuno Seperti halnya perang dunia Beberapa kerajaan kuno diduga telah menggunakan senjata kimia untuk mengalahkan musuhnya Perang senjata kimia memainkan peran utama untuk memusnahkan musuh mereka Ada beberapa bukti kuat adanya perang kimia ribuan tahun lalu Salah satunya adalah perang Peloponesia dan penyerangan kekaisaran Persia-Sassania Salah satu perang senjata kimia ditemukan dalam mitos Yunani kuno Hercules Pasukan dihujani panah dari darah hidra yang mampu membuat musuh tewas keracunan Ada juga kisah pasukan Yunani yang dipimpin oleh Edesus Pernah memanfaatkan panah racun dalam perang Troya yang terjadi pada abad ke-12 sebelum masehi Perang ini menyebabkan Achilles tewas karena panah beracun ditumitnya Perang senjata kimia juga ditemukan dalam jejak sejarah Peloponesia sekitar tahun 429 sebelum masehi Mereka menyebarkan asap beracun di mana peperangan ini berlangsung selama puluhan tahun Pada saat itu terjadi pertempuran antara Separta dan Athena Mereka membakar kayu yang dicampur dengan sulpur dan diletakkan di bawah dinding Asap ini melumpuhkan para prajurit sehingga kemampuan mereka lemah untuk melawan serangan Separta Penggunaan senjata kimia juga ditemukan di peradaban timur seperti India Sekitar tahun 326 sebelum masehi Pertempuran ini terjadi selama invasi India Para Harmatelia yang tinggal di dekat Mansura, Pakistan Menyerang pasukan Alexander Agung dengan panah beracun yang terbuat dari ular kobra Di China juga ditemukan tulisan yang menggambarkan penggunaan gas beracun di sebuah kota Asap beracun dikeluarkan dari bola atau sayuran beracun lainnya yang dibakar Dipompa melalui terowongan yang ditujukan untuk melumpuhkan pasukan yang mengepung kota Dura Europos adalah pusat perdagangan penting di Suria Kota itu berada di tangan Sasania selama beberapa tahun dan kemudian ditinggalkan Beberapa bukti perang senjata kimia sejauh ini diperoleh melalui narasai Bukti arkeologi adanya perang senjata kimia telah ditemukan di lokasi Dura Europos Yang terletak di tepi sungai Efrat, Suria Pada tahun 256, Sapur I mengepung kota dan memerintahkan untuk melemahkan dua menara yang terletak di utara gerbang Palmyra Pasukan ini mulai menggali lubang untuk menerbos dinding sekaligus merobohkan dinding tembok kota Pasukan kota mengetahuinya dan mencoba memblokir dengan cara menggali lubang Dua terowongan ini pun akhirnya bertemu Pasukan Romawi langsung menyerang dan mengejar musuhnya Pada saat Romawi berhadapan dengan mereka di dalam lubang Pasukan Sasania menutup terowongan secepatnya Setelah itu, pasukan Sasania merusak jalur lubang ini dengan cara membakar kimia Ini dibuktikan dengan temuan kristal belerang dan aspal dalam terowongan Pemeriksaan ulang dilakukan pada tahun 2009 Beberapa bukti tambahan menjelaskan peristiwa yang terjadi selama pengepungan Menurut arkeolog, terowongan itu terlalu sempit untuk pertempuran diragukan adanya kontak fisik Pasukan-pasukan ini tidak tewas seketika di dalam terowongan Meskipun tidak ada catatan kapan pengepungan terakhir Arkeolog mendapatkan petunjuk bahwa pasukan di dalam terowongan tewas karena kimia Dura Europos pernah digali pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh arkeolog Perancis dan Amerika Mereka menemukan lubang yang digali oleh orang Persia Sasania dan digali lagi oleh orang Romawi Arkeolog juga menemukan sekitar 19 kerangka tentara Romawi Dan seorang prajurit Sasania di dalam terowongan Pertempuran sengit telah terjadi di dalam terowongan Dimana Sasania berhasil memukul mundur prajurit Romawi Menurut Profesor Simon James Arkeolog dari Universitas Leicester Sasania menggunakan gas beracun untuk membunuh pasukan Romawi Ketika belerang dan aspal dimasukkan ke dalam pembakaran Akan menciptakan gas yang membuat manusia tersedak Dan asam sulfat meracuni melalui rongga hidung pasukan Romawi Dalam beberapa menit, pasukan Romawi yang berada di dalam terowongan tewas Seorang prajurit Sasania mengorbankan dirinya untuk menggunakan senjata kimia Dan meninggal di dalam terowongan bersama mereka Setelah terowongan bersih dari gas Pasukan Sasania menumpuk tubuh pasukan Romawi di pintu lubang Sebagai benteng pengadang serangan musuh Pasukan Sasania menghadang serangan menara lain yang berada di ujung selatan dinding barat Sebuah terowongan kemudian dibesarkan untuk menyerang menara Tetapi pasukan kota itu berhasil menghentikan penggalian lubang Musuh menggali terowongan lain untuk menembus kota dari bawah tanah Pada akhirnya, pasukan musuh berhasil menduduki kota Penduduk kota dipaksa berbaris menuju setesipon Sebagian dijual sebagai budak Kota dijarah dan tidak pernah dibangun kembali Jika ada pendapat, saran, ataupun informasi lain Tambahkan di kolom komentar agar bisa didiskusikan bersama Kedepannya akan banyak video yang hadir di channel ini Bagi yang belum mengikuti, langsung saja klik subscribe, like, dan klik loncengnya Terima kasih telah menyaksikan Sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!